Menang 2-1 atas Inter Milan, Garuda selek jilid 5 berhasil membanggakan Indonesia. Ia, bertanding di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Inter Milan U17, skuad Garuda selek 5 berhasil mengatasi tekanan dan akhirnya mencetak gol kemenangan. Skuad Garuda selek 5 menaklukkan Inter Milan U17 dengan skor 2-1, yang dicetak lewat gol Rafli Ikram Selang dan Givari Lotra Widianto. Sejak awal laga, pelati Garuda selek, Dennis Wise dan Des Walker memasang mayoritas pemain Indonesia untuk menghadapi Inter Milan U17 yang unggul postur khas Eropa. Selain keeper Matteo Pionbino Italia, gelandang bertahan Rasoul Camara, Senegal, dan gelandang serang Yownes Ibrahim Australia, sisanya adalah pemain Indonesia. Bermain dengan formasi 4-1-3-2, tim Garuda selek lebih mayaman dalam menyusun serangan. Tampil menekan sejak menit awal, skuad Garuda selek 5 tidak kesulitan meladeni permainan impresif dari Inter Milan U17. Diketahui, Inter Milan adalah pemuncak klasemen sementara seri AU17 tahun 2022-23. Mereka pun melesakkan gol lebih dahulu ke gawang Garuda yang dikawal oleh Matteo. Namun, Garuda selek tidak tertekan dan masih terus menyerang. Penantian mereka berbuah manis saat Rafli selang mendapat bola cutback dari Givari Lotra Widianto. Dengan sedikit kontrol, Rafli melesakkan bola dari luar kotak penalti. Bola sempat jatuh ke tanah hingga memantul di depan gawang, dan gagal diantisipasi sang keeper. Skuad Garuda selek berhasil menyamakan kedudukan sementara menjadi satu-satu. Berikutnya, Givari Lotra berkesempatan membawa bola menuju lini pertahanan Inter Milan. Ia kembali mengoper bola pada Rafli, lantas melakukan pergerakan tanpa bola. Rafli selang mengoper bola ke kotak penalti, ada dua pemain Garuda menanti, tapi dihalau oleh pemain Inter Milan. Bola kembali jatuh ke kaki Lotra di luar kotak. Meski dari luar kotak penalti, Lotra dengan percaya diri menembakkan bola ke gawang Inter Milan. Sudut yang sama seperti gol pertama, kini ia mencetak gol kedua. Tak ada gol tambahan yang tercipta hingga babak perpanjangan waktu. Skuad Garuda selek lima pun berhasil memenangkan laga pamungkas itu dengan skor tipis 1-2, jadi itulah tadi, bagaimana anak Indonesia bisa mengalahkan raksasa Italia dan bisa berkiprah di belahan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.